Kalian berani-beraninya datang ke sekolah ini malam-malam dan mengganggu keketenanganku Ayo cepat pergi, kalau tidak aku akan membuatmu menjadi santapanku malam ini Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Aji Toy Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Mio, hari ini kita pertama kali masuk sekolah Mio Iya kakak itu, rasanya senang sekali kita masuk sekolah lagi Iya Mio, kita kan sudah lama liburan, jadi hari ini kita mau masuk ke sekolah kita Tapi ada yang baru Mio Apa kakak itu? Kita masuk sekolah bareng baby Celine, dia sekarang mau sekolah sama kita loh Mio Wah seru sekali kakak itu, pasti baby Celine senang kalau melihat sekolah kita kakak itu Iya dong Mio, pastilah Ayo Mio, kita langsung jemput baby Celine di rumahnya Pasti dia sedang menunggu kita untuk berangkat ke sekolah bersama-sama Mio Oh iya kakak itu, itu dia rumahnya kakak itu Baik kita langsung ke sana kakak itu Iya Mio, tapi dia sudah siap atau belum ya Mio? Pasti dia sudah disiap kakak itu, kita lihat saja Oke Mio, kita turun dulu, kita taruh sepeda disini, aman kan Mio? Iya kakak itu, aman Baby Celine, aku saja yang masuk ke dalam ya kakak kita Iya Mio, cepetan, panggil dia Baby Celine, baby Celine Ayo kita berangkat sekolah Baby Celine Iya bentar kakak Mio Gimana Mio, dia sudah datang atau belum? Sepertinya dia masih di kamarnya kakak Yuta Wah kita panggil lagi yuk Baby Celine, berangkat sekolah yuk Baby Celine, berangkat sekolah yuk Wah sepertinya kakak Yuta dan kakak Mio sudah menunggu ku Aduh mana tasku ini ya Wah itu dia tasku Aku harus segera berangkat ke sekolah Pertama aku bersama kakak Yuta dan kakak Mio Kakak Yuta, ayo Baby Celine sudah siap kakak Yuta Wah bagus sekali baju sama Baby Celine Tasnya bagus, warna pink Baby Celine Wah pasti Baby Celine belinya mahal ya Ayo kakak Yuta, aku belinya mahal di Shopee COD Ya udah, ayo kalau begitu kita berangkat Baby Celine Ayo Mio, kita berangkat ke sekolah hari ini dengan perasaan gembira dan senang Iya, kita sekolah Iya kakak Yuta, kita sekolah Ayo Baby Celine, kamu naik sepedanya juga Baby Celine Ayo kakak Yuta sebentar Baby Celine masih ngambil sepatu untuk naik sepeda Wah Baby Celine banyak uangnya nih Gaya sekali Ya udah, ayo kita langsung menuju sekolah kita yuk Iya kakak Yuta, pelan-pelan nanti Baby Celine ketinggalan Oke Mio Ye, 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 kita sekolah Wah jalan pagi hari ini sangat cerah sekali ya Mio Iya kakak Yuta, hmm pasti sampai di sekolah kita akan sangat bahagia sekali kakak Yuta Pasti dong Mio, kita sebentar lagi sudah sampai Ini sudah belok kanan habis itu masuk di sekolah kita kan Mio Iya kakak Yuta Ayo Baby Celine cepetan Wah lihat sekolah kita sudah kelihatan tuh Wih bagus sekali sekolah kita Baby Celine Eh iya kakak Yuta Baby Celine, Mio ada di mana? Aku tidak tahu kakak Yuta Aku tidak melihatnya Wah padahal tadi kan di belakang kita Aduh aku ditinggal nih sama mereka Aduh mana sepeda aku kempes lagi Ah kakak Yuta, Baby Celine kalian di mana? Aduh mereka sudah sampai di sana ternyata Wah mereka asik sekali Kakak Yuta, kakak Yuta, aku tadi ban-nya kempes Waduh pantasan Mio, aku cari kamu Ada di mana ternyata ban kamu kempes ya? Iya kakak Yuta Ini Mio, aku juga kehilangan Tasku nih Mio, kenapa tasku tidak ada di sepeda Mio? Wah mungkin tasnya kayu tak jatuh Waduh gimana nih Mio, aku jadi sedih Wah sudah jam 7 Aku harus segera ke sekolah Untuk melatih anak SD Sakura Olahraga Olahraga Aku harus segera ke sana Wah pagi ini cerah sekali Aku akan cepat ketemu dengan berikut itu Pasti dia senang Asik sekali Waduh itu apa ya? Sepertinya ini ada tas anak sekolah jatuh Aku harus bawakan nih Punya siapa ya ini? Wah kasian sekali Pasti dia bingung kemana tasnya berada Aku ambil saja Seperti tahu nanti ini punya muridku Kan kasian kalau tidak dibawa Aku harus cepetan nih Kasian nanti yang punya takut Nangis lalu dia tak mau sekolah Wah itu dia Ada anak kecil di sana Pasti ini pemilik tas yang hilang Hei 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 kamu Yuta Mio Kamu sedang apa di sini? Kata Ega Kata Ega Ini tasnya kau punya kakak Yuta hilang Katanya jatuh tadi pas mau berangkat Oh Tas sekolah ini ya Ini milikmu Yuta Ah benar Iya kata Ega Itu tasku Tadi aku jatuh Di jalan pas aku berangkat ke sini Wah lain kali hati-hati Yuta Kalau pakai sepeda pelan-pelan Jangan cepet-cepet Nanti jatuh Tidak kelihatan kan seperti ini Untung tadi aku lewat jalannya kamu Pak Kalau tidak Mana mungkin bisa ketemu Atau jangan-jangan tasmu diambil oleh orang Iya Terima kasih ya kata Ega Kak Ega baik sekali Untung ketemu sama kata Ega Kalau tidak Bisa lain cerita nih Ya sudah Kalau begitu Ayo kita masuk Ini sudah jam 7 Waktunya kita Untuk bertemu dengan Pak guru dan bu guru Iya kak Iya kak Aku sudah siap Dan senang hari ini Bisa sekolah lagi Bersama Mio dan baby Celine Ah iya iya Itu baby Celine murid baru ya di sekolah ini Iya kak Dia murid baru Dia pengen sekolah di sini Gara-gara aku kak Wah sepertinya pulang sekolah ini Baru ya kak Ega Iya ini baru Soalnya baru direnovasi Yuta Lihat itu Yuta Di depan sana ada Pak Genji Satu Ucapkan salam ya Sama Pak Genji Satu Iya kak Taegah Assalamualaikum Pak Genji Satu Waalaikumsalam Yuta Ega Kamu Sudah Datang di sini Iya Pak Genji Satu Lihat ini pak Aku bawa anak-anak Untuk masuk sekolah hari ini Oh iya Bagus sekali Langsung suruh masuk ke dalam kelas Iya Pak Genji Satu Ayo Mio kita masuk ke dalam Mio kita disuruh masuk Sama Kak Taegah Iya kakak Eta Mana Mibie Selin kakak Taegah Aku tidak tahu Mio Tapi sepertinya di belakang Apa jangan-jangan Mibie Selin Beri jajan ya Aku tak tahu juga Kak Taegah Kak Eta Mana ya Mibie Selin Eh tunggu Tunggu Mibie Selin Tadi masih lihat Tempat kantin Astaga Mibie Selin Kamu ini Makan terus Ya nanti saja Kalau istirahat Iya kak Taegah Maaf Mibie Selin Ayo kita masuk Langsung ke dalam kelas Iya kak Ayo kita masuk Ayo Mio Kita masuk Mio Wah lihat Di dalam sana Sudah ada bu guru Dan satu murid Baru sepertinya Aku Aku tidak kenal Siapa dia Mio Eh mungkin Ya murid Anak sekolah Sebelah kakak Eta Yang pindah ke sini Oh iya Mio Mungkin seperti itu Bu guru Bu guru Kami sudah boleh duduk Atau belum ini Tunggu dulu ya Hari ini Ibu Mau memperkenalkan Murid baru itu Namanya Suli Dia murid baik Dan tajin Dari sekolah Sekura Sebelah Oh gitu ya bu guru Ya udah Kami duduk dulu ya bu guru Ya ya Kita langsung mulai Perajaran ya Yeay kita istirahat nih Ayo Bibi Selin Kita langsung belanja Di kantin Iya kak Eta Tapi aku mau Ngajak Atom sama Tom Iya Bibi Selin Tapi disini Tidak ada Atom Mungkin Sudah istirahat duluan Wah iya kakak Eta Tidak ada disini Ya kalau begitu Kita istirahat saja Makan langsung Di kantin Oke Mio Ayo kita langsung Ke kantin Kita langsung istirahat Kak Tega Kak Tega Aku mau Belanja dulu Sama Bibi Selin Dan Mio Di kantin ya Iya silahkan Hati-hati ya Tidak boleh Terlalu jauh Kalau bermain Kalau sudah Dari kantin Nanti langsung pulang ya Iya kak Tega Siap kak Tega Oke kalau begitu Kita langsung berangkat Let's go Kita cari makanan Mio Iya kak Eta Aku sudah Sangat lapar sekali Pengen makanan Yang lezat sekali Wah kantinnya besar sekali Disini kak Eta Iya Mio Disini kantinnya Sangat besar Wah lihat Ada tiga gerobak Disini Yang masih ada Dan angin-angin harum Apa ya Mio Itu jualan sate Kakak Eta Emang kak Eta Mau apa Sama sate Aku tidak suka sate Mio Aku mau bakso saja Sama buah-buahan Biar tubuhku sehat Badanku kuat Oh gitu ya kak Eta Ya udah Kalau begitu Kita langsung duduk Disini saja Lihat Enak sekali Wah kak Eta Makannya lap sekali Banyak sekali Yang dimakan Iya benar Kak Eta Mungkin tidak makan Kurang dari satu bulan Makanya Sekali makan Banyak sekali Ayo baby Cepat habisin Punyaku sudah habis nih Wah kak Eta Cepat sekali Yaudah Kalau begitu Kita langsung pulang Yuk Aduh Sepertinya Tasku ketinggalan Mio Wah Gimana sih kakak Eta Kau bisa ketinggalan lagi Tadi jatuh Sekarang ketinggalan Aku juga tidak tahu Ah Mana mungkin Aku bisa mengetahuinya Mio Yaudah lah Kita ambil nanti malam saja Sekarang kita istirahat saja Karena kita sudah capek Iya kakak Eta Yaudah Kalau begitu Baby Jelin pulang saja ya Ah iya Baby Jelin pulang dulu ya Kakak Eta Terima kasih Sudah ngantar Sekolah hari ini Dadah kakak Eta Dadah kakak Mio Iya baby Jelin Sama-sama Wah Aku sudah sampai rumah nih Aku mau istirahat dulu ah Rasanya sekolah pagi hari ini Sangat lelah sekali Wah Aku harus besok Lebih rajin lagi Sekolah bersama Kakak Yuta Dan kakak Mio Aku tidur dulu ya Mio 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 Bangun Mio Aduh Sepertinya ini sudah terlewat malam Aku lupa Mio Aku mau ngambil tas sekarang Aduh Gimana nih Kenapa gak misu saja kakak Yuta Jangan Mio Pulang jangan kemana-mana ya Iya kak Sakura Terima kasih kak Sakura Ayo Mio cepetan Kita sudah dikasih ejen Sama kakak Sakura Iya kakak Yuta Memangnya juga sekolah favorit dan unggulan Iya Mio Masuk ke dalam Mio Pasti itu bu guru yang tadi Yang mengajari kita Mungkin dia belum pulang juga Mio Mana mungkin kakak Yuta Ngapain terus dia Di sekolah sendirian Aku juga tidak tahu Mio Yaudah Kenapa dia tidak menyaut ya Mio Kenapa dia tidak menyaut ya Mio Kenapa dia tidak mendengar suara aku Mio Ah kakak Yuta Mungkin dia bukan bu guru Lihat hidungnya panjang Dan wajahnya hitam Itu apa kakak Yuta Ah Mio Apa jangan-jangan dia hantu Mio Atau monster Mio Aku juga tidak tahu Tapi dia tidak mengolah suara Aku adalah sosok hitam Penunggu sekolah ini Kalian ada apa di sini Kalian berani-beraninya Datang ke sekolah ini malam-malam Dan mengganggu keketenanganku Ayo cepat pergi Kalau tidak aku akan membuatmu Menjadi santapanku malam ini Kakak Yuta Ayo kita pergi kakak Yuta Sepertinya dia adalah monster Eh iya Mio Dia adalah hantu Penunggu sekolah ini Aduh ayo kita pergi saja Mio Kita langsung kabur Mio Ah tunggu aku kakak Yuta Kakak Yuta aku jangan ditinggal Aduh Mio gimana nih Dia terus mengikuti aku Aduh gimana Mio Aduh kakak Yuta tunggu aku Aku tidak bisa berjalan nih Aku sangat takut Iya Mio tenang Mio Aku mau putar arah dulu Dia masih berjalan di belakangku Mio Aduh mengerikan sekali Aduh Iya Mio tenang Mio Aku sedang mengindongmu Iya kakak Yuta cepetan Ayo lari Aku sangat takut sekali nih kakak Yuta Hah kakak Yuta nih Gara-gara kakak Yuta datang kesini Kita dikejar sama penunggu Hantu sekolah kita Aduh Seram kakak Yuta Tenang Mio Aku sudah lari secepatnya Tapi dia masih belum berhenti Aduh gimana Mio Kita minta tolong ke kak polisi Kobansa aja yuk Aduh Mengerikan sekali hantu ini Aduh Aduh